Halo Halo guys welcome to channel iotensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan semua iklannya jangan di skip ya mimin mau nge-review sedikit episode sebelumnya kan si Zono lagi digodain tuh sama si Rubah Pink nah si Izu ngeliat terus apakah Izu marah ternyata Izu biasa-biasa aja gitu gak marah apa namanya malah dia ngancam kalau kamu misalnya macam-macam nanti sama Zono nanti dia bakalan berurusan sama si Izu katanya gitu terus habis itu kan akhirnya si Rubahnya takut tuh Izu sama Zono balik pas di perjalanan si Jono cemberut nah si Izu ngeliat si Jono kenapa kok cemberut ternyata si Jono itu lebih suka kalau Izu cemburu kan kalau orang cemburu kan tandanya dia sayang gitu tapi Izu biasa aja gak cemburu terus kan kata Jono aku lebih suka kamu marah gitu daripada dia biasa aja terus kata Izu sebenarnya aku udah tau udah denger percakapan kalian berdua gitu makanya si Izu gak marah tapi sebenarnya Izu marah kalau misalnya si Jono deket-deket sama wanita lain gitu terus kata Izu tapi kalau kamu deket-deket sama wanita lain dia bakalan marah terus akhirnya si Jono lulu lagi deh gak gak marah sama Izu gak ngambek lagi sama Izu nah di sisi lain di sisi lain itu ada si Patriac Black Moon ibunya si Baikun nah dia gak bisa misahin Jono sama Izu kalau gak salah satu dari mereka pengen pisah sendiri gitu jadi gak bisa dipisahin pakai gimana pun cara itu gak bisa dipisahin terus kata Patriac pasti ada alasan buat si Izu sama Jono ini pisah secinta-cintanya si Jono pasti dia gak mau kan kalau orang yang dia cinta itu meninggal makanya dia pengen bikin sesuatu atau kalau gak jadi Patriac itu Black Moon sama Baikun buat rencana kedepannya itu mau ngancam si oke oke Kak Jono bener-bener kerja keras kali ini jika kamu masih membutuhkan bantuan nanti bersama-sama diingat untuk tidak bertanya lagi kepada Jono nada mengancam Jizu ya guys jangan mempermainkanku di depanku jauhin laki-lakiku kata Jizu nah Jizu udah mau marah nih guys ceritanya sangat menakutkan bagaimana mungkin wanita ini memiliki aura yang begitu menangkutkan let's go ayo Jono kita pergi ceritanya Jono sama Jizu lagi mau pulang itu lagi ada di hutan nih guys jadi apakah kamu melihat apa yang terjadi tadi Jizu menyukai wangingan bolehkah aku bertanya bagaimana membuatnya oh iya aku mendengarnya aku kebetulan sedang berjalan dan mendengar beberapa percakapanmu ternyata kamu tahu yang sebenarnya sejak awal itu sebabnya kamu tidak peduli dengan kata-kata rayuan si rubah petina itu aku tidak salah paham sama Jono tapi kenapa dia tidak terlihat sangat bahagia tiba-tiba Jono nya muram gitu guys bukan begitu Jono kata Jizu Jizu udah mode merayu guys ceritanya bahkan jika aku tidak melihat ini aku masih percaya padamu aku percaya bahwa kamu tidak akan pernah menghianatiku aku tahu aku hanya Jono nya agak kesel dikit aku hanya lebih suka melihatmu cemburu dan marah karena itu setidaknya membuatku tahu kalau kamu itu masih ada rasa menyukaiku gitu tapi bagaimana aku bisa berpikir seperti itu hanya saja hanya apa tidak apa-apa ayo cepat kembali Jono agak aneh Jono berbalik dan jalan lagi sebenarnya Jono meski aku tahu lancar itu si rubah tindak nama cinanya kalau nama itunya kan tadi si dep dep apa kalau gak salah tapi aku masih sangat marah beraninya dia mengambil mu dariku kata Yizu Jono aku benar-benar tidak bisa mengendalikan emosiku aku cemburu berjanjilah kamu tidak boleh mendekatinya lagi kata Yizu oke kalau begitu aku akan kabur saat melihatnya dari jauh Jono udah mulai lulu nih ceritanya tapi aku tidak berpikir dia berani datang kepadamu lagi saat aku pergi aku memberinya peringatan dan menekannya aw Jono apa yang akan kamu lakukan eh Jononya gendong si Yizu nih guys bawa pulang dah tuh si Yizu sama si Jono membawa membawa pulang membawamu pulang mengapa kembali begitu cepat kata Yizu melakukan apa yang kita suka kira-kira apa ya kalian tau lah olahraga tapi ini masih siang kata Yizu terus emas bulo masalah gitu ya enggak lah kapan aja bisa jangan turunkan aku cepat aku tidak menyangka Jono memiliki kasih sayang yang begitu dalam pada Yizu benar-benar bisa menolak kecantikan si lincen atau si dupa dan persona kamu tampaknya musahil bagi Yizu untuk berpisah dari Jono dan menikah denganmu baikkun apakah kamu punya ide atau rencana patriak Yizu dan Zoro memiliki ikatan yang dalam kecuali mereka secara apa keinginan sendiri untuk berpisah gitu jadi orang lain tidak akan bisa memisahkan mereka perasaan yang dalam berpisah secara sukarela bukan tidak mungkin si patriak black moon lagi berpikir patriak apa maksudmu baikkun tahukah kamu kata patriak black moon ya terkadang semakin kamu mencintai seseorang semakin kamu harus melepaskannya jika tidak dia akan mati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati